Maafkan, Ibuna. Semua ini demi kebaikanmu. Air, air. Pak, mau beli airnya? Saya nggak mau minum. Dasar pembohong. Bilangnya jual air, tapi jual bayi. Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba bayi itu ada di keranjang saya. Oh, atau kamu yang mengambil bayi saya dan mau menjualnya. Sumpah, Pak. Saya tadi jualan air, bukan jualan bayi. Kok bisa ya? Ada bayi di dalam keranjangku. Putri! Putri! Loh, Mas. Kok? Kenapa kamu kaget? Aku bakal tertabung bayi ini. Jangan, Mas. Itu kan anak kamu juga. Aku tuh nggak suka bayi perempuan, Pak. Aku tuh mau bayi laki-laki. Paham kamu! Berhenti, Mas. Jangan berbuat sesuai nafsu jahatmu aja. Siapa kamu? Jangan ikut campur urusan roh tangga saya. Memang ini bukan urusan saya. Dan maaf, tapi ini menyangkut hak manusia untuk hidup. Dan saya sudah tahu, apa yang akan kamu lakukan kepada anak ini. Apa? Anak saya perempuan, dok? Lihat aja, setelah anak itu lahir, aku akan bunuh dia. Dan saya juga yakin, kamu pasti mau membunuh anak ini. Udah, Mas. Bawa aja mereka ke santer polisi. Sudah pasti. Karena perbuatan mereka sangatlah keji. Apalagi kamu, sampai ingin membunuh bayi ini. Maafin kami, Mas. Kami janji akan merawat bayi ini. Ingat untuk kalian berdua. Bayi itu lahir untuk dijintai tanpa syarat. Jadi kalian harus menjaga dan menyayangi. Karena anak itu adalah anugrah. Dan titipan dari yang maha kuasa. Sub indo by broth3rmax